Halo guys balik lagi nih di channel Indra Harajuku Oke guys kali ini saya akan review dikit di kernel Genome yang terbaru ya di tanggal 12 dan ini masih naik beli ya dan disini kernel ini buat nge-game enak buat ngecasnya juga masih normal stabil aja dan sebelum kita mulai video ini kita akan intro dulu let's go Oke guys kali ini saya akan cobain ganti custom kernel untuk di Redmi Note 8 ya dan ini di room Corvus dan di penggunaan saya ini stabil fps infonya ada ternyata ya saya nggak perhatikan ada di status bar saya kira nggak ada karena di Xiaomi partsnya kosongan doang ya saya kiranya cuma saya nggak perhatikan ada di status barnya guys dan disini saya ngerasa agak kurang hemat baterai ya saya menurut pendapat saya pribadi nih guys selama saya pakai dari kemarin ya menurut saya di kernel bawaan Quicksilver ini kalau buat social media ada sedikit panas-panas gimana ya anget-anget gitu buat social media dan bikin baterai cepet lowbat sih menurut saya buat social media doang dan saya akan coba ganti ke kernel Genome ya saya dari kemarin perhatikan di kernel Genome ini sering banget update nya lalang berapa hari kadang lalang sehari sudah update guys dan ada juga di hari yang sama di update lebih dari satu dan wajar aja karena kernel Genome kan nggak pakai versi dia masih statusnya Nike ya sampai sekarang Nike sedikit berbeda dengan Inception kalau Inception ada versinya sampai sekarang yang terbaru 6.3 belum ada update lagi saya perhatikan dan di Genome ini nggak ada versinya karena Nike ya sama mirip-mirip lah dengan ROM Moke Moke juga Nike jadi yang Nike itu memang nggak teratur update nya kadang bisa sehari langsung update dan saya perhatikan di kernel Genome ini yang terakhir kali saya cobain saya berapa kali sudah cobain dan saya masih ingat kendalanya yang pertama kali saya cobain di beberapa video yang kemarin kemarin yang pernah saya cobain itu kendalanya pertama tuh fast charging nya kurang cepat ya menurut saya dan yang terakhir saya cobain di Nusantara Project tuh kalau nggak salah fast charging nya aktif tapi pas nge-charge itu LED notifikasi nyala cuma di icon baterai nya itu nggak ada tanda petir atau logo petir buat nge-charge ya jadi kan biasanya kalau kita nge-charge colokin chasan di icon baterai ini pasti ada logo petir ya dan notifikasi lampu LED nya pasti nyala cuma pas saya di Genome terakhir itu saya cobain lampunya nyala tapi logo chasan nya nggak ada ya jadi kendala saya disana dan saya agak sedikit risih ya sedikit risih walaupun sebenarnya tetap nge-charge walaupun logonya nggak ada nge-charge gitu lampunya nyala tapi tetap nge-charge cuma sedikit risih untuk di penggunaan saya pribadi makanya saya ganti ke kernel inception ke sebelumnya karena kebetulan juga update juga ya jadi saya cobain sekarang untuk di kernel Genome yang terbaru ini dan saya pengen tes nanti ya sebelum di akhir video ini saya tes cas sebentar dan dia masih atau nggak yang kendala saya sebelumnya kalau masalah fast charging sudah fix ya untuk sebelumnya dong dan di kernel Genome yang terbaru sementara sekarang di tanggal 12 ya yang sekarang paling baru sekarang di tanggal berapa nih tanggal 16 tanggal 12 kemarin yang update-an yang paling barunya dan disini kernel bauan Quicksilver dan kita tes juga buat game-nya di game PUBG Mobile dan di CPU-Z nya guys sebenarnya kalau dari CPU-Z nggak terlalu beda jauh sih semua kernel dari Redmi Note 8 ini sama aja tapi nggak apa-apa kita lihatin aja 202 GPU 610 di PUBG cuma bisa semut sama medium aja ya dan semut high kita tesnya langsung oke guys dan ini di game PUBG Mobile ini pakai bawaan ya kernel bawaan dari Quicksilver jadi stabilnya di 30 fps kalau bawaan kalian harus pakai tambahan lagi karena kalau ganti custom kernel duang nggak cukup ya dan kernelnya cuma bisa semut high balance medium jadi kayak gitu nggak bisa HD nggak bisa jadi kalau kalian pengen semut ekstrem kalian harus ada tambahannya lagi guys dan disini walaupun 30 fps ini masih stabil menurut saya cuma kalau 30 fps by one lawan musuh ya biasanya kalah ya kalau musuhnya pakai 60 fps wajar aja dan kita coba ganti kernel ke genomnya dan sekali lagi guys walaupun kita ganti kernel genom nggak akan merubah ini ya tetap harus pakai tambahan lagi buat semut ekstrem nggak bisa keren ganti kernel duang bisa aktif semut ekstrem nggak bisa ya dan kita coba langsung ganti aja custom kernelnya dan kita lihat Pak masuk recovery mode trp Oke guys jadi di trp disini sepakai fit black ya kalian bisa pakai fit black atau terserah lah yang penting yang terbaru aja dan disini kernel genomnya ya langsung aja di tanggal 12 dan ini Android 10 ya bisa di MIUI juga support dan kita langsung install aja ya kalau ganti kernel nggak perlu di web apapun kalau kalian takut kalian bisa bisa backup cuma saya nggak backup saya langsung aja ya langsung aja terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari mau jalan biar cepat Oke prosesnya jalan seperti itu dan setelah selesai kalian bisa langsung restart ya Reboard System oke sudah suksesnya dan masuk boot animasi dan kalau kalian mau ambil boot animasi saya cantumin di deskripsi boot animasi dari Corvus ini ya dan kita tungguin aja sampai masuk di home screennya guys oke dan masih awal ini ya jadi lock screennya normal kita lihat di CPU-Z sebenarnya nggak berubah ya cuma kita lihat aja nggak masalah sama 22202 GPU sama kita lihat tes di kamera ya karena takutnya ngebug di kamera dan harusnya nggak ini foto bisa video kita tes aja bentar ya biar lebih pasti guys oke kita tes 1 menit aja nggak usah lama-lama ya karena saya juga bosan sebenarnya kalau ngetes lama-lama buat maskin aja kalau di videonya aman nggak ngepak ini guys oke guys jadi sudah 1 menit nih lebih dikit ya kita tes videonya kita lihat hasilnya aja langsung oke masih normal saya sudah dengerin suaranya video juga jalan dan durasi juga nggak ngebug ya dan ini masih normal untuk di tes untuk videonya ini 1 menit 7 detik ya dan kayaknya normal normal aja sih next lah kita tes review itu lagi kalau gimana gimana kalau ada baik-baik atau enggak dan kita lihat juga di tentang ponsel guys setting tentang ponsel versi Android kita lihat disini Genome trim cap ya kayak gitu kalian bisa lihat sendiri juga Nusantara Def mantep dan ini di Genome kernel ya ini untuk sensitif layarnya ya masih lah sensitif lumayan licin juga untuk multitaskinnya layarnya mantep kita lihat free memory free memory 1,5 GB ya untuk awal ini kan lumayan lah dari varian 4 GB dan kita tes game tapi kita tes di semut ekstrim sama di biasa kita tes buka dulu oke guys dan disini kita lihat grafisnya sama aja enggak bisa HD ya jadi kalian kalau kira di video ini ganti kernel aja bisa semut ekstrim tuh salah ya di sini tetap semut high fps tetap stabil di 30 kalian harus pakai tambahan tambahan aplikasi kalau mau semut ekstrimnya dan kita cobain di semut ekstrim pakai tambahan aplikasi oke dan disini kita pakai fullmax sama game center ya di fullmax saya pakai balance dan kita tes di game centernya guys dan disini setting optionnya saya pakai yang standar fps unlock sama rambo star duang dan kita tes di game aja langsung ya oke guys ini di game pubg nya ya dan saya sebenarnya lupa tes ngecasnya bentar tapi nanti di akhir video aja saya tes casnya bentar ya dan disini kita lihat grafisnya masih semut high cuma bisa ekstrimnya dan kalian kalau pakai semut ekstrim ini bisa langsung 60 fps bisa stabil biasanya dia langsung naik ya kita aktifkan semut ekstrimnya kalau yang ini kayaknya turun deh noh turun deh beda guys kita pakai di ekstrim aja fpsnya lebih stabil ya kalian bisa lihat sendiri perbedaan fps ya kalau di langsung turun di high jadi kayak gitu ya dan ini berfungsi 60 fps ya langsung naik jadi mantep ini stabil di 60 fps guys dan di audio juga bisa high kiasat standar sih kalau itu dan kita tes di klasik bentar kita tes bentar kalau lama saya banyak tusun aja guys selamat menikmati kita langsung masuk ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan dari tadi saya cobain cuma 41 derajat dan untuk nge-game masih stabil enak dan saya coba cas bentar ya sebelum kita akhiri video ini guys oke guys jadi saya sudah tes untuk ngecasnya dan masih di normal aja ya ikonnya normal dan kayak gitu doang review singkatnya dan ini masih stabil ya jadi kernel genoma ini salah satu kernel yang enak juga buat dipakai daily dan buat game oke kayak gitu dong review singkatnya buat kalian yang suka video jangan lupa like share dan subscribe selamat menikmati linej